Dinas PUTR menjadi dinas yang berperan dalam upaya menuntaskan 5 isu permasalahan di kota Tasikmalaya. PJ, wali kota dalam kegiatan musyrembang di dinas tersebut berharap program PUTR bisa lebih prioritas karena cenderung menggunakan anggaran yang cukup besar. Musyawarah Rencana Pembangunan Musyrembang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD pada tahun 2025 memasuki tahapan musyawarah di tiap dinas. Sebelumnya tahapan musyrembang telah dilaksanakan di tiap kelurahan, naik ke tingkat kecamatan, dan kini masuk ke setiap organisasi perangkat daerah. Salah satunya musyrembang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kota Tasikmalaya. Penjabat wali kota Tasikmalaya, Cekapir Guansyah menuturkan, Dinas PUTR menjadi salah satu dinas yang sangat penting dalam menuntaskan 5 isu permasalahan daerah. Namun dengan anggaran yang terbatas dan kebutuhan yang tinggi, PUTR diharapkan bijak dalam mengajukan program usulan yang benar lebih prioritas. PUTR ini kan menjadi salah satu peran paling pentingnya untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan baik itu kemiskinan, pesanting, maupun pembangunan dan sebagainya. Karena dia jadi titik sentral. Di isu stunting pun ada dua ada spesifik, ada sensitif. Itu pun peran PUTR juga sangat penting. Namun demikian, karena PUTR ini biasanya membutuhkan anggaran yang cukup besar, sementara ketersediaan anggaran yang juga terbatas, maka pilihan yang bisa dilakukan juga akan terbatas. Nah, skala prioritas itu menjadi poin-poin penting untuk memastikan peran terjalan, fungsi istematik tetap bisa terselesaikan, tapi dengan kondisi yang terbatas. Kepala Dinas PUTR Kota Tasik Malaya, Hendra Budiman, Raksanagara, menambahkan pembangunan di bidang PUTR akan fokus kepada kebutuhan dan pembangunan yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang lama.